Pemirsa polisi menangkap lima orang yang diyakini terlibat penyerangan disertai perusahaan dan penganiayaan terhadap peserta acara diskusi kebangsaan di Hotel Grand Kemang Mampang, Jakarta Selatan. Dua diantaranya langsung ditetapkan sebagai tersangka. F.E.K. dan G.W. ditetapkan sebagai tersangka oleh tim gabungan Direkturat Riset Sekriminal Umum dan Pores Metro Jakarta Selatan. Keduanya ditangkap di lokasi berbeda di kawasan Romangun, Jakarta Timur pada Sabtu malam. Dari asing pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik, kedua tersangka ini memiliki peran berbeda. F.E.K. berperan sebagai koordinator lapangan dan G.W. berperan sebagai orang yang masuk menyelinap ke dalam ruangan acara diskusi kebangsaan dan melakukan perusahaan. Sedangkan tiga orang yang turut diamankan petugas masih diperiksa secara intensif apakah terlibat dalam penyerangan dan penganiayaan tersebut. Dalam rilisnya, Wakapoda Metro Jaya, Brigjenpo Jati Wiyoto Abadi, mengatakan selain mengamankan para pelaku, pihaknya juga memburu dalang atau aktor intelektual dalam aksi pengusahaan hingga pengenayaan tersebut untuk memastikan apa motif dalam peristua ini. Selain itu, bidang profesi dan pengamanan Poda Metro Jaya juga akan memeriksa seluruh petugas yang berjaga di lokasi kejadian untuk mengetahui apakah ada dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota Polri. Dari 5, para pelaku yang sudah kita amankan, kita akan lakukan pendalaman. Dan tim masih bekerja untuk mencari para pelaku-pelaku lainnya. Sampai dengan tadi malam dan tadi pagi, kita sudah mendapatkan identitas para pelaku yang turut serta di dalam aksi pengusahaan. Dan tentu akan kita minta pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh mereka. Kemudian juga Poda Metro Jaya akan mendalami motif dan para penggerak kelompok masa ini. Kita akan lakukan screening. Kita lakukan profiling pendalaman terhadap para pelaku yang sudah kita amankan. Siapa yang menggerakkan mereka? Apa motifnya? Apa tujuannya? Terima kasih telah menonton!